hai oke udah 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 nih oke kita elo dong dur saya sudah 8 minggu ya saya buka terus sing karena cinggah abdel enggak ada sudah 8 kali dua kali doang dua kali doang dua kali doang ya kembali lagi bersama kami di sini di ngabdur ngobrol bareng abdur satu-satunya channel orang di acara orang baliklah eh acara orang di channel orang satu-satunya acara orang di channel orang bersama saya abdel arshad dan abdelahrian hari baru hari pertama puasa sudah bolong karena gua nggak puasa iya kan iya bolong dong iya tapi gua tidak bukan orang yang puasa di tanggal ini Oh jadi gua nggak bolong puasa di kemarin udah besok eh hari ini hari ini tayangnya ini tayang besok jadi gue hari ini ini kan Sabtu ya sabtu ya tayang minggu iya lo termasuk yang puasa udah kemarin saya puasa hari ini semuanya ada pas lagi tayang kita ngomongnya kemarin sabtu masalah Sabtu ya berarti lo Muhammadiyah belum Muhammadiyah dari awal apa ya karena lo sekolah di Muhammadiyah dari SMA kayaknya dari SMA dari SMA dari semenjak saya baca-baca buku-buku Muhammadiyah keluarga lu enggak keluarga NU nah kalau bisa eh bisa kalau beda lo ikut mana apanya puasa lebaran macam saya dulu pernah kayak begini nih jadi waktu kuliah dulu Muhammadiyah puasa duluan lebaran duluan lalu kemudian pada waktu itu saya lebaran tuh kan saya pulang kampung eh jadinya di sana ya sudah saya lebaran sendirian ya karena kalau saya ikut keluarga saya jatuhnya puasnya 31 hari Iya Emang ada yang begitu Duh tidak mungkin kan puasa 30 ya maksud gue biasa dulu zaman saya kuliah ya kayak 2006-2007 mungkin kayak misalnya gini nih sekarang nggak bareng nih sekarang tapi nanti lebarannya bareng nggak mungkin ada enggak enggak 322 nya gitu jadi satu ada yang 29 bisa begitu emang ada pernah apa lebaran beda ada ada 2011 Maksudnya lebaran beda ya pernah emang pernah ya pernah cing lebaran diundur iya lebaran diundur Iya benar gue inget juga waktu itu lebaran diundur karena apa tuh menurutnya bukan hari ini misalnya sekarang nih udah siap-siap nih lebaran sekarang ya ternyata besok itu karena hilal lagi tidur gitu adakah ya itu berarti enggak sama juga Muhammadiyah pun sama besok maksudnya gimana Maksudnya gini ya maksudnya gini kalau kayaknya kalau gue yang gua ini kita nggak bareng nih sekarang tapi nanti lebaran bareng karena siang Muhammadiyah 30 yang 29 bisa jadi enggak enggak jadi NU nya akan 30-30 kalau NU sama mau di 30 sama-sama sama 30 berarti lebarannya juga beda sehari gitu sekarang kalau NU nya 30 ternyata Muhammadiyah 29 kita lebaran berdua hari dua hari tapi mungkin nggak itu mungkin-mungkin aja entahlah ya ah entar kalau Muhammadiyah kan berarti Rajab Saqban Ramadhan Saqban tentu Muhammadiyah kemarin 29 hari Saqban itu NU Saqbannya 30 hari 30 hari Iya saya enggak tahu tuh kalau sebuah bulan kalau sudah 29 bulan berikutnya apakah 29 atau ke-30 enggak enggak ini enggak enggak tentu ya tentu juga kadang-kadang bisa 29-29 gitu kali gitu nah setahu gue mah bareng terus kalau kalau lebaran ya Enggak Cik kalau diundur Iya ada diundur nih yang tahun berapa ya kuliah aja beberapa kali kok lebaran beda Hai keberan beda ya Oh lebaran beda ada beda 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 sama-sama 30 yang awalnya sama lebarannya beda itu mungkin Hai itu mungkin Iya karena yang 129 130 gitu mulainya udah sama tapi kalau mulai beda akhir beda air beda belum pernah kayaknya pernah waktu pernah ya dulu Iya tuh apa tuh musik siapa dalam pintang banget des musik kecilin kenapa putar musik apa di itu nih Hai nanti kan hoi kan ini buat suara Zoom gitu Oh hah oke speaker lagi tes ujir Oh hi live live Zoom pakai Zoom ada Zoomnya orang ada mau gabung Zoom ada bisa terus ikut ah nggak males ya Maghrib 202 tuh pergi ke saya untuk konten-konten yang enggak ada manfaat bangsanya saya males apa kira manfaat bangsanya berak nah kalau diundur Iya dur gue inget banget tuh ibu gue tuh yang gede karena dia udah siapin semua makanan karena ada makanan yang sehari basi tuh kayak opor-opor segala macem gitu diundur semua diundur maksudnya satu satu negara sedang ngisbatkan ah Iya nunggu hilang tapi isu-isu udah besok mau lebaran udah kencang ya sama kayak inilah ini nih kayak semua orang bilang kayaknya tanggal tanggal dua di tanggal dua tanggal dua tapi tanggal tiga tanggal tiga Iya toh kalau yang waktu ya kemarin yang lebaran enggak bareng lebaran diundur Muhammadiyah juga gitu maksudnya 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 kalau kayaknya bukan Muhammadiyah juga tapi Muhammadiyah dari awal memang sudah di tanggal itu seperti yang sekarang ya seperti yang sekarang ya mau ya udah di tanggal itu karena Muhammadiyah setahu saya nggak pernah nunggu-nunggu gitu selalunya semuanya sudah dihitung gitu kan itu gitu dua derajat ya ya gue akhirnya baca-baca tuh tuh bahkan yang yang di beberapa apa golongan NU yang lain puasa juga hari ini hari ini hari Sabtu ini ada yang ngomor takung ya ponpes gontor terus NU ngawi apa-apa gitu nganjuk ya itu juga mereka hari ini nganjuk tuh peklub sepak sepak bolanya persengah kayak itu ngawi dong nganjuk ngawi bisa juga ya bisa bersengah persengah sepak bola ngawi nah gitu Cing ayo apalagi nih kita ngobrol nih jadi host gimana host mana Oh asyik karena saya tahu bagaimana katanya lo ya penuh framing ya ya karena saya tahu bagaimana cara wawancara orang Cing runut dari awal sampai keakhir nggak ngalor ngidul jadinya to the point dapat gitu inti-intinya framing apaan saya kemarin banyak katanya banyak yang saya segini ke gue itu Oh iya akhir kalau ada ini bebas framing orang itu bukan framing itu bercanda iya reming tuh kecuali saya tidak kasih tahu kalau karena saya udah tahu orang yang seperti itu orangnya slow ya betul biarlah bercanda saya ya jadi apa nih Cing Abel sekarang kita nih lo nggak bikin itu lagi konten Ramadhan karena lo ada deadline tulisan lagi ya saya ada nulis-nulis film beres datanya kapan datanya pertengahan April syutingnya syutingnya mungkin mereka habis lebaran kali tapi pertengahan April itu mereka mulai reading posisi sekarang skripnya itu satu merupun saya belum tulis jadi ya bukan kalau web series ya kalau series nggak mungkin nggak mungkin bisa dalam waktu secepat ini film itu berapa halaman sidur logitir film masih ada itu sih pesawat sih Iya ya tapi enggak kayaknya enggak dari Halim dia itu udah tinggi banget deh deh ke pondok cabe apa ya pondok cabe mau udah turun dong itu tinggi banget tuh ngelintas aja kali itu ya Hai kenapa dia harus ngelintas di sini ya jadi karena dia mau ke situ berapa halaman Dur ah biasanya 80 ya 80-90 halaman ya maksimal 100 halaman itu tayangan berapa durasi akhirnya jadinya 2 jam 1,5 jam 1,5 jam lah ya ya 90 menit biasanya kan hitungannya 1 lembar 1 menit 1 lembar 1 menit dengan 2 spasi 2 enggak spasinya nggak tahu lah pokoknya ada di situ sudah di final draftnya itu kalau nulis kalau nulis spasinya berapa ini 1,5 itu nggak ada gitu-gitu ah gimana sih dia sudah ada begitu formatnya kita enggak perlu ngatur Oh belum nulisnya bukan di word bukan Oh namanya final draft itu adalah apa-apanya aplikasi untuk skenario skenario nulis script ya nulis skenario jadi lo nggak harus atur-atur lagi harus ya enter-enter aja deh udah ada disitu taktok taktok udah ada maksudnya nggak perlu kita tep-tep untuk kasih dia ketengah atau apa-apa nggak perlu kita enter aja dialog dialog jadi dialog kita enter untuk jadi scene heading jadi scene heading di-enter jadi transisi jadi transisi gitu nggak perlu kita atur-atur ruler ruler kayak di word itu enggak perlu enggak perlu ada namanya namanya final draft final draft itu aplikasi khusus untuk nulis script oh nulis script gitu jadi ya di tengah kan jadi kalau script kayak gimana sih gue dulu dialog misalkan dialog ya abdur dia akan di tengah terus pakai bold abdurnya ya terus dia ngomong tuh selamat pagi selama selamat pagi gue enter lagi mau ganti abdel apa omongannya eh perintah gua enter aja enter nanti ada tulisan disitu pilihan mau abdur apa abdel kalau kita pilih abdel yaudah jadi dialognya abdel kita karena abdel belum ada nih ini pertama nih pertama kali oh tulis tulis dulu kalau pertama kali pertama kali pertama kali enter setelah selamat pagi enter abdel balas balas iya maksudnya abdel terus dialognya apa Iya Iya udah gitu sama Abdur dia akan jadi nama-nama tokoh Abdur dialognya selamat terus pagi Nah setelah gue Abdur gue ngetik Abdur untuk kasih tahu bahwa itu nama tokoh gimana Hai dia sudah pastik nama tokoh disitu kan gini abdur nih jadi setiap kali kursor baru kalau awal mula kertas masih kosong ya masih kosong nih ya dia pasti otomatis defaultnya itu akan kesin Hiding sendiri interior interior apa gitu sudah eksterior nih ya eksterior teras rumah abdel after noon after noon enter enter dia otomatis defaultnya ke action-action tuh bisnis X nya dua orang sedang duduk di teras menanti berbuka jam berbuka puasa sama tampak mereka sedang berdialog nah sudah tukar gak abdel dan abdel dong tulis abdel abdel dan abdel sedang itu kan abdel tujuh dalam kurung tujuh dua abdel dalam kurung 18 umur sedang ya hehehehe sedang ini gitu kan Oke udah kita enter otomatis itu akan masuk ke defaultnya akan ke karakter akar kalau enggak kalau enggak kita bisa pilih disitu ketika kita enter ada pilihan mau jadi apa nama dia nih action Kasim Hiding kah kenapa karena Oh ini jeklek bisa jeklek mati lampu atau jeklek coba tanya tetangga tanya abang-abang sana itu yang baju hijau kok kita enggak kalau kita pakai baterai ya udah deh deh nah di enter masuk kelihatannya mau jadi sini Hiding lagi kamu karakter mau apa-apa transisi apa segala macem tinggal kita pilih itu karakter misalkan tag karakter udah otomatis kursornya ketengah abdur kita tulis abdur dia langsung bold sendiri dan dia langsung ngerekam itu sebagai karakter oke di bawah-bawah ketika kita baru tulis ah dia sudah ada pilihan mau abdel kah mau abdel kah mau A ania siapa nih karakternya gitu Oh udah tak gitu enaklah Oh itu di komputer di iya lepapan Oh iya wajar ampuk Oh iya nah kan negara tahu mau menghina-menghina negara jadi siapa enggak mau menghina-menghina negara lebih striknya Oh hian kerjanya ngina-ngina kebijakan yang udah bagus dari pemerintah ini salah pilih Hai salah pilih kehidupan orang-orang Yono salah pilih pekerjaan Yono Enggak yang lu bilang seluruh orang Indonesia banyak yang salah pilih iya kan dalam hidup kan banyak pilihan salah pilih makan salah pilih sekolah kayak saya 2019 tuh saya pilih salah pilih kosan kan gitu hehehe lecing abdel udah tuh udah 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 jadi sudah itu jadilah jadi terus-terusan tuh akan begitu terus begitu kita mau kasih tahu bahwa Oh ada pilihan maksudnya kalau misalnya Oke ini gue mau masuk scene berikutnya scene selanjutnya setelah lu ngetik-ngetik lama nih dialognya abdel abdur abdel abdur onya udah kelar lo mau masuk scene apa namanya scene berikutnya enter aja enter terus pilih scene Hiding habisin Hiding dia akan otomatis akan kasih interior eksterior gitu lokasi apakah masih teras rumah abdel atau mau ganti terminal rawamangun apa-apa gitu-gitu tergantung formatnya jadi kita enggak pernah pusing dengan masalah kapital masalah kecuali dalam tatanan bahasa Indonesia ya misalnya kayak kayak nama orang kapital nah gitu-gitu itu harus memperkenalkan dia nggak bisa tahu tuh si di final draftnya tapi kalau awal kalimat dia akan kapital dia akan kapital ya pakai tanda petik ya sih enggak ya apanya itu ngomongannya kalau lagi ngomong itu pakai tanda petik ya enggak enggak kata abdel gitu enggak kan enggak enggak abdel dia langsung terlihat di bawah nah intinya adalah kita kita tidak pusing dengan segala macam masalah Hai masalah formatnya formatnya sudah apa standar internasionalnya seperti itu kita tinggal ngikutin doang tinggal menuangkan ide doang jadi terketahuan tuh udah berapa huruf gitu ketahuan bahkan kalau di word itu kan ada ruler kan ruler kiri dan kanan eh kiri kiri dan kanan atas dan atas dan kanan kiri itu biasa ada rulernya si word kan paling sering yang di atas lah ada ya atas Nah kalau final draft di atasnya kita tuh bukan bukan ruler tapi itu time waktu untuk untuk tahu skenario kita nih udah berapa menit berapa menit jadi kalau kita udah nulis deck ada rulernya dari situ udah lima lebih dikit Oh udah enam menit nih baris-baris cerita kita udah enam menit nih gitu jadi kalau kita bisa lebih bikin sitkom sitkom kan dia bodinya akan 24 menit biasanya ya kita tulis aja gitu kalau dia udah lebih dari 24 gitu oke udah okelah udah closing aja udah nih bersambung 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 gitu-gitu yang CTS ini berapa menit CTS biasanya saya bikin dia di 25 24-25 gitu lebih dong jadinya ketika take nggak tahu lah mungkin ya mungkin bocor kali 30 kali 30 ya mungkin tapi nggak apa-apa nanti kan Ben yang pusing buat ngeditnya ngeditnya gitu cincabel cincabel di rumah ada makanan apa nih ini udah mikirin makanan aja lu saya tadi pagi bangun jam 9 Hai saya langsung lihat jam waduh masih lama buku buku puasanya ya iya ada saya rasem ya ada teri kacang ada ayam goreng enak juga enak banget tuh sarden enggak ada sarden ada tinggal masak maka lu membuka dimana gue tanya tadi alok ya argil bas tapi disini saya males ketemu dia udah gilas datangnya berapa dia harus dateng tinggal nunggu live aja jam lima telat berarti dia yang nggak berarti cincabel tuh oh ini live dalam rangka puasa hari pertama atau dalam rangka apa dalam rangka apa sih kemarin itu ya tadi rencananya ini adalah puasa pertama ngambuburit pertama iya ngambuburit pertama ternyata meleset ternyata meleset besok ada hoi live nggak ada berarti besok ngabdur teping ngambuburit pertama iya dong iya tapi ngambuburit jam berapa jam 8 astaghfirullahaladzim jadi jam 8 ini yang ini abis serawih biasanya jam berapa sih kita jam 5 jam 6 dulu jam 5 geser-geser ke jam 6 ya jam bener-bener jam 6 apa ya ya Allah kayaknya udah makin enggak enggak berbobot udah enggak penting lagi ngabdur ini ya Enggak ini bukan masalah abdurnya bukan semua 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 tayangannya Hai tadi semuanya tetap jam 5 kemudian jadi jam 6 Hai anak puasa nih kita dijadinya melapan bukan semua bukan ngabdur doang ngapain gue mikirin ngabdur doang sendiri mau tayang jam berapa jadi enam sampai itu tuh nggak ada ya nggak ada postingan jam 6-8 ya nggak ada jam 5 ada ya yang cerita puasa Cepu Cepu siapa jadi Cepu terus sampai jam 8 nggak ada ada baru ada ini iya iya oh gitu enggak juga jam 9 biasanya apanya terawih terlalu ya pulang 9-9 ya kalau keluar terawih terawih jauh bener-bener bebas jam 9 iya kelar terawih jam 8 tuh cepatnya jarang banget itu ada ada masa ada langsung isa langsung terawih cukup-cukup-cukup ada jam 8 kelar iya ada banyak oh saya nggak pernah nggak pernah terawih bukan saya enggak pernah temuin enggak enggak pernah di masjid yang saya terawih selesai jam 8 iya minimal jam 9-9 setengah 9-9 belum orang belum kultum-kultumnya ini ininya ada yang sebelah serakaat udah cepet nggak ada kultumnya nggak ada gitu-gitu mungkin kalau kayak gitu orang-orang serakan lo kalau kalau tarawih lu cari yang 11 atau 23 lo ikut Hai lu bukanya dulu udah kenapa orang-orang yang ngantuk ya tidur ya tidur ada pahala puasa udah tidur yang kayak gimana orang di dalam balon puasa orang tidur aja berpahala apalagi orang yang bela-belain bangun datang bikin konten nih pahala lebih banyak lagi ya di tidur yang kayak gimana tapi dulu tidur terus meninggal dong bukan ya kan bangun maksudnya dari sahur tolar tidur tuh ada tuh asal nggak bisa dong nggak bisa orang puasa tuh taruh sholatnya juga kalau nggak sholat ya sia-sia lah puasanya Iya menurut gue itu dulu iya memang nggak akur kami nih kenapa nggak akur nggak akur kami orang sombong banget dan karena anak-anak Ampera sombong-sombong jing cara begini Hah cara apa ini acara Tauzia Ramadhan masih 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 lampu dari Ampera sana lampu mati enggak nyala sampai mana dua komplek ini komplek kita dong mana kan komplek yang sama nah dua blok-blok kali ah di luar-luar Buka my PLN ada gue hormatin orang timur hehehe jadi gue biar berasa pemerintah-pemerintah udah tahu ini mau live oh hi hi suka ngomong-ngomongin kebijakan pemerintah akhirnya daripada mereka live eh apa ah itulah Oke coba-coba-coba kecala-cala my PLN gimana kok gue ke ini sih ada tim cepet loh kita lapor disitu orangnya balas langsung disitu orangnya enggak bukan orang orang isi si adminnya ya kita lapor nih terjadi pemeranguan dia ya gangguan apa di palapa nomor 8 misalkan maya nah terus terdiri tanya matinya sendiri apa tetangga juga nih ya kita lihat ya terus kita bilang terlalu udah gua langurin tetangga gua gitu yang penting punya gua lu benerin cepetan lanjutkan coba ya mana-mana lapor eh mana gua udah ada belum ID gue itu profil profil masih eh profil ya kok belum Oke apa yang belum kok belum ada Oh tadinya udah gimana sih lihat semua pilihan masuk dengan nomor handphone saya lapor deh nah saya lapor maksudnya lu udah ada ntar petugasnya ke rumah saya ya dong ntar ya masuk kode OTT OTP ah jangan-jangan lagi mati lampu juga PLNnya nih 960 mungkin nggak PLN itu untuk listrik mati juga dia mungkin mungkin iya deh mungkin mungkin aku tiada ngomong apa lain payah nih hahaha panjang masih Rampung ngomong gitu apalagi gimana sih nih gitu kemana PLN gua nih akhirnya 1996-96 Hai ini harusnya apa tuh aku dari rumah gua katanya listriknya nah iya nah udah nih lu kau udah udah punya juga tapi lu belum aduk belum pernah ngadu gua udah pernah pengaduan nih Oh ini pengaduan ya pengaduan nih gangguan tetangga turut padam tetangga tidak turut padam tidak tahu tetangga padam atau tidak karena ini bukan urusan saya tuh tetangga padam juga nih tetangga padam gangguan tetangga padam mohon ditunggu tuh udah ada tuh gue udah login udah ada semuanya mana nih abelahrian disini ya di lokasi tuh mohon tunggu kata dia mana tadi terus ada mohon tunggu kita lagi lagi mati lampu mana sih ini iya konfirmasi dulu mau mau tunggu apa ada tadi apakah ada yakin dengan lokasi yakin lah orangnya rumah saya Oke udah tuh lengkapi pengaduan anda kirim pengaduan apa nih mati lampu apa mati lampu ya mati lampu listrik matma ya mati listrik nah satu komplek satu komplek Bang ya satu komplek tapi segini juga ikut sih ah ya satu komplek di akhirnya pengaduan ditulis-tulis gak Umi juga ikut Umi apa Umi juga mati gitu Nah gua pernah di ngadu tuh udah ada itu gue pengaduan gue tanggal 19 Juni malam-malam gua ngadu tetangga tidak turut padam tuh Sabtu 19 Juli di jam 22 Aduh dia datang jam berapa gitu malam itu juga malam itu juga dua kali gua ngadu di tanggal yang sama Maret 20 Maret jam 11 malem datang malam itu juga nah ini sekarang datang langsung nah ini kita pacak pengaduan ya Oh bisa enggak ada nih pengaduannya Hai enggak ada nggak bisa lada nih notifikasi pengaduan gangguan keluhan Hai lacak mana lacak ya enggak tahu saya cuman jawab-jawab Oh loh ada gak disini enggak ada enggak ada macaq Hai nah udah ngadu deh kita lihat berapa lama di datang bawa jas Iya persiapan sepatu dikasih batik lang sama yang itu yang kemarin eh lagi ngapain kita kok enggak ada udah belum datang kan kita lagi gini terus ada batik apa gitu ya kirim minum batiknya dikirimin lang harganya 1,6 dua buat saya buat ngabur nggak ada ngabur nggak live ngamikin live masa dua doang lima nah itu sini mana ayo teman-teman yang mau ngasih apa di ngabur ngasih suratana boleh terikat kena-kena perlu mau pindah hai hahaha enggak mau ini investasi tanah tuh bukan investasi tuh kita sering di di apa ya pedi eh doktrin rumah jadi tanah apa tuh itu bukan invest bukan investasi kalau Hai susah cairnya katanya gitu investasi juga sih masa masa pak masa depannya tapi jauh gitu karena susah cairnya jadi susah cairnya nggak bisa langsung kalau kita lagi butuh nggak bisa langsung cair iya malah ujung-ujungnya jual BU jual BU akhirnya katanya gitu sedangkan kita di doktrin eh kalau investasi itu rumah atau tanah kata akal-akalan aja itu karena bisa jual BU jatuhnya ya jual rumah jual BU ya butuh-butuh unit wah nyari meset aja ya tapi abdur ini adalah anak muda yang udah punya rumah di usia muda sudah ya kan kata-kata cerita cuplikanya Rizmo yang sama aja sudah ibu dia bilang dulu tuh saya dulu tuh dia iris sama Hipsi Hipsi di umur 25 udah punya rumah udah punya ini segalanya dia udah punya terus kata terus sekarang ya sekarang di umur 30 malah kurang orang 25 udah punya rumah 30 malah jadi nggak punya rumah jadi ini malah kurang kok bisa ya iya udah kelihatan selain doang iya 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 lo tapi yang menganut rumah sebagai investasi nggak menganut below ya tinggal kita pintar-pintar jangan jual pas butuh enggak akan kadang-kadang kayak ada orang yang yang apa namanya maksain beli rumah walaupun akhirnya dia jauh dari tempat kerja yang yang penting dia punya rumah dulu gitu sehingga hai 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 apa ngani-ngani amin Oh ngamih iya dingamen sehingga di beli itu disana dengan alasan anak muda udah punya rumah udah ini udah oke tapi begitu lu menjalani kehidupan sehari-hari dia nggak tinggal di sana dia tinggal di sana justru akhirnya mau apa ya membuat tidak tidak optimal hidupnya gitu karena jauh dari jatuh kerja tahu dari tempat kerja berangkatnya juga dia perlu waktu yang lebih dulu dibanding yang lain diperjalanannya dicapai sampai ini sampai tempat kerja udah nggak fresh baliknya apalagi katanya gitu kalau di dihitung-hitung gitu ya dibanding lo kontrak aja dulu katanya gitu kontrak dulu tapi tapi rata-rata gitu sih Cing apa orang tua saya juga gitu dulu ah apa rumah mereka yang sekarang ini jauh di zaman dulu itu jauh itu jauh sekali dari ini tapi sekarang jadi malah jadi pusat kotanya gitu itu karena pembangunan bergeser kantor-kantor juga pada pindah gitu-gitu iya banyak mungkin di zaman yang foto-foto Jakarta tempo dulu yang patung pancuran juga masih botak itu ini pinggiran nih ini pinggiran ini pinggiran ini mungkin orang kayak Hai kerja di Jakpu sana ya siapu sana kemudian ngapain sih lu tinggal di pasar minggu jauh-jauh ya pinggir naik angkot tiga kali tapi cepet Hai tapi cepet nyampe nya ya di masa itu ya ya boleh lo tinggal di pinggiran di sini pasar minggu lo ke ini kerja di Jakarta pusat tapi nyampe nya juga cepat emang jauh secara jarak gitu tapi nyampe nya cepat dibanding sekarang udah jauh secara jarak nyampe nya juga akhirnya ini sampai sendiri macet ini segala macem gitu depok apa bukan pinggiran dulu disebutnya sampai sekarang kan pinggiran ya karena Hai ada juga burung burung-burung darah ketuk rambut tuh nah sawangan burung darah kok dia bunyiki Ode jual kui putuh nih gue pakai sawangan maksudnya di burung itu burung darah yang kita lepas dimana balik ke rumah itu sama burung darah nih burung merpati itu ya merpati burung merpati itu ya yang warnanya warna-warni kalau dia dipelihara untuk dimainin dilepas tempat jauh balik ke rumah itu itu biasanya dikasih itu sawangan namanya sawangan iya iya mulutnya di ekor di ekor ha di ekor jadi bisa bunyi menjadi angin burung nih nih buntutnya burungnya di belakangnya masukin ini si sawangan itu salangan depok salangannya opluit atau apa sih peluit oplu itu agak kalau bikin bunyi dedikat di ekornya dia karyanya begini jadi terbang dia bunyi dia bunyi dia bunyi Nah itu gunanya adalah untuk supaya kita yang di rumah tahu deh dimana tahu Wani udah mau datang tuh bunyi nih gitu gitu dengeran dari jauh itu tuh dia masih jauh kita udah denger tuh wah ini udah deket nih jadi siap-siap kenapa mungkin gak sih burung itu juga deh sebenarnya penasaran waktu dia terbang kayak aduk-aduk punya apa sih dari tadi ngikutin dulu karena dia nggak bisa lihat dia tuh sebenarnya penasaran tuh mungkin dia balik itu maksudnya mau tanya ke majikannya bunyi apa sih yang dari tadi ngikut saya gitu enggak kalau udah nggak pakai juga tetep balik Oh nggak pakai pun itu balik eh saya penasaran sih Bu ini sawangannya sawangan cowok sawangan burung-burung darah sawangan burung darah Iya ada yang bilang sawangan sawangan burung darah enaknya sawangan terus sawangan burung darah kelihatan ya Oh 129.000 cing harganya iya macam-macam eh 5900 Iya segituan lah ini cara dikepitnya gimana dicolok di pantasnya di jahit jadi antara bulu dengan bulu tuh dijahit ini bulu ini nih ini bulu bulu ekor nih dur 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 nih bulu kan ada batangnya tuh terus berbulu kan disini nih ini juga ada batang-batang itu dijahit Hai ditengah-tengah jahitannya itu diantara itu baru dimasukin tuh waktu itu sakit pasti jadi 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 ini di 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 jahit burung-burung kayak gini persis nyala ya eh air di cancel pengaduannya udah nyala ah nanti orangnya kalau datang dimana udah nyala pengaduan yang mana ya tadi ya ya udahlah ya jangan dong kalau orangnya datang bilang aja udah nyala Bang ya kasih ya kasihan ah pengaduan anda yang mana sih dur nggak tahu secing orang saya nggak pernah ngadu saya tuh sami nawatona sama pemerintah nah emang jauh iiii kerjanya protes-protes mulu di sepulang protes nggak pernah saya tuh eh udah nyala deh biarin deh Oke dijahit buru dijahit buru ih jahat ya kayaknya ya jadi kalau misal burung dur burung itu kan suami istri dur enggak tapi yang dia jahit tuh ininya kan batang bulunya kan iya bulunya berasa kalau bulunya enggak ada enggak ada sarap sakitnya deh kayak kalau di bulu ya Hai kecuali di 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 tempat Hai si bulu itu tumbuh tuh pangkalnya tuh mungkin iya iya gitu di nah kalau yang pemburung perempuan dijahit lah ini nyadu sayapnya tadi nggak bisa terbang Iya emang Hai jadi kalau bu karena suami istri nggak bisa terbang terus dia gimana jadi suami dalam sangkar aja kalau ini nggak disangkar kandang-kandang burung suami istri itu Hai ada masanya masa-masa birahi si burung cowok atau enggak akan ngikutin kemana si burungnya cewek pergi gini-gini adik lepek-lepekin itu nah itu dijahit jadi supaya dia kita bisa nangkap si laki-lakinya untuk kita adu jadi kita memperoleh kita pegang betinanya kita gini-gini biar nangkap si sejantannya datang sejantannya datang nah pada saat itulah burung diadu untuk cepet-cepetan turun ya Wah bagus lagi sini uh stafsus bagus lagi itu dia bat batik-batik stafsus bagus ya Hai ini annya ayah kapan kita live lagi udah belum live ya live hoi man lo live hoi man IGnya udah kita berhenti 38 cukup lah udah cukup lah kita mau persiapan mau live hoi teman-teman lo juga mau ke comika ya selalu berpuasa mau jemput anak istri dulu gimana biasa di mall ayo di kemville kemville makanya tadi saya agak telat jadi saya drop dulu kesana baru saya udah balik kesini begitu nanti habis ini saya ke kemville baru ya ke comika terus beli-beli makan makanan kayak gitu Oh buka ya baru ke comika ya sampai si sampai situ lo bisa buka loh Oh Sabtu enggak 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 macet-macet ya bisa buka tahu kenapa ya macet-macet karena penutupan mungkin mereka pikir besok puasa ya jadi kemarin juga macet kemarin gue dari Bandung juga lima jam Mak Bandung Jakarta tuh lagi macet semua karena orang pada pulang karena jalanannya dipotong lagi dibikin pelebaran jadi dibatesin gitu yang tadinya 4 mobil 4 lajur sekarang 33 33 lajur karena kesananya kayak mau ditambah jadi lima ya tadinya empat mau dijadikan lima kali Oh hati-hati-hati karena kepotong kereta cepatnya bukan buka kereta cepat bukan saya cepatkan sebelah sana Oh kereta cepat nggak motong nggak motong-motong jalan lagi juga dia ada di sebelah yang ke arah Bandung nggak kiri-kanan ya Oh iya iya cepat ya nggak paham ya gitu lah Oke terima kasih untuk waktunya Cengabel udah datang ngobrol-ngobrol ngasih sama semoga nanti kita berjumpa lagi waktu kita udah dapat batik juga ya 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 kalian mau kirim batik silahkan Oke intias namanya intias salah tiga intias salah tiga intias salah tiga Oke Oke baik terima kasih dan semuanya Assalamualaikum Waalaikumsalam sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax